Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, kembali lagi di channel youtube saya Mama Aska Kitchen Di video kali ini, saya mau berbagi resep dan cara membuat onde-onde ubi ungu yang sangat mudah dan rasanya juga enak Buat yang baru mampir di channel youtube saya, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya juga Supaya tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari saya Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat onde-onde ubi ungu adalah 200 ml air hangat 25 sendok makan tepung ketan putih Setara 250 gram 3 sendok makan gula halus Jika kalian suka manis, takarannya bisa ditambah lagi sesuai selera 100 gram wijen 1,5 sendok teh garam 150 gram ubi ungu yang sudah dikukus dan dihaluskan Untuk isiannya, saya pakai tausa ubi ungu atau pasta ubi ungu Untuk melihat resepnya, saya akan tulis linknya di description box Kalian bisa cek di sana Isiannya bisa diganti dengan tausa kacang hijau Saya juga akan tulis linknya di description box Langkah awal, siapkan wadah Kemudian masukkan semua bahan kecuali air Kemudian masukkan ubi ungu yang sudah dihaluskan Lalu diaduk hingga semua bahan tercampur rata Kemudian masukkan air secara bertahap Diaduk kembali hingga tercampur rata Kemudian masukkan air secara bertahap Supaya lebih mudah, saya uleni adonannya dengan tangan Terima kasih telah menonton! Uleni adonannya hingga kalis dan bisa dibentuk Langkah selanjutnya, ambil secukupnya adonan kemudian bulatkan Jika ingin adonannya sama besarnya bisa ditimbang dulu Kemudian pipihkan bagian tengahnya sambil ditekan-tekan seperti ini Lalu beri isian pasta ubi ungu atau tausa ubi ungu Tutup dan rapatkan adonannya Kemudian bulatkan lagi adonannya Jelupkan adonan ke dalam air Lalu masukkan adonan ke dalam bijen Latakan sehingga permukaannya semua tertutup dengan bijen Lakukan hal yang sama hingga selesai Terima kasih telah menonton! 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 Masukkan onde-onde satu persatu dan memasukkan onde-onde saat kondisi minyaknya masih belum panas. Goreng onde-onde dengan api kecil dan jangan diaduk, tunggu hingga onde-ondenya mengambang. Sesekali sambil dibolak-balik supaya matangnya merata. Jika sudah kuning keemasan, angkat dan tiriskan onde-ondenya. Sangat mudah bukan membuatnya? Kalian harus mencobanya ya di rumah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.